Halo guys, selamat siang teman-teman semuanya dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome my back to my channel selamat datang di channel saya guys tutorial memotri truk trailer gimana kabarnya teman-teman khususnya driver pemula dimanapun anda berada sebelumnya Mas Agus minta maaf ini lama nggak upload sedangkan banyak request request khususnya dari driver khususnya pemula ya guys pastinya yang pada dasarnya request ini banyak yang kesulitan di parkir mundurnya oke ya guys betul sekali untuk belajar truk trailer ini yang paling sulit mungkin butuh skill dan kemampuan ini di parkir mundurnya ya guys karena parkir mundur untuk truk trailer ini beda dengan mobil-mobil lainnya oke untuk di siang hari ini untuk request teman-teman mungkin saya pending dulu dan hari ini saya mau eh berbagi pengalaman lagi bagaimana caranya kita mengemodokan truk trailer di jalan raya ya guys tes langsung ini guys mengendarai truk trailer di jalan raya ya so pastinya setiap driver dituntut supaya ekstra hati-hati di jalan ya guys fokus dan konsentrasi pastinya apalagi mobil ini besar dan panjang jadi harus hati-hati betul karena di jalan raya ini banyak lalu lalang mobil motor pengendara lainnya oke untuk driver pemula ini tolong diperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan buat teman-teman khususnya driver pemula untuk yang pertama poinnya di gigi gigi berseneleng ya guys jadi gigi berseneleng ini harus hafal di luar kepala berkali-kali mas aku bilang gigi berseneleng ini harus hafal di luar kepala jadi kalau belum hafal jangan sekali-kali teman-teman ini menginjak truk trailernya di jalan raya ya guys karena apa saya bilang kalau terfokus pada gigi berseneleng itu maka pandangan kita ke depan tidak akan terfokuskan karena pandangan kita ini ke gigi berseneleng atau gigi transmisi jadi pokoknya itu gigi transmisi harus hafal di luar kepala jadi kita jalannya lebih mudah dan nyaman untuk poinnya yang kedua ini sudah sering saya katakan pada teman-teman ini harus sering-sering menolah sepion kanan dan kiri ya guys kenapa saya bilang harus menolah sepion kanan dan kiri sesering mungkin karena truk trailer ini pada dasarnya besar dan panjang jadi kalau kita sering menolah pada ekor ini ekor dari ekor truk trailer itu sendiri nanti bisa terkondisikan dari pandangan kita ya guys jadi kita truk trailer kita ini tidak sampai menyemprek pada pengendara lainnya jadi seperti itu untuk poin yang ketiga pada waktu kita mengemudikan truk trailer jalan raya jangan sampai kita bermain pengendarai mobil di jalan raya ini sangat membahayakan bagi pengendara lainnya ya guys karena apa kalau kita bermain HP fokus pandangan kita depannya tidak terkonsentrasikan jadi konsentrasinya di HP ini banyak terjadi kecelakaannya yang sering terjadi itu kelalaian sang sopir terlalu meremehkan ya guys jadi hal seperti itu jangan dilakukan saya mau mengucapkan banyak banyak terima kasih pada teman-teman semuanya dimanapun anda berada yang selamanya telah mensupport dan mendukung channel saya ya guys dan mungkin cukup sampai disini dulu untuk pertemuan kita mungkin ada kendala kesulitan mengenai belajar parkir truk trailer atau gimana bisa orat-orat di kolom komentar salam urmat buat alkomunitas di mana pun anda berada saya akhiri dulu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati